Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat dan sukses selalu menyertai kalian semua Berjumpa lagi di channel Youtube Karya Deltama Dalam kesempatan video kali ini Saya ingin mereview dari produk kita yaitu Matsumoto Di sini ada mesin Matsumoto atau MDG 20SSE Atau juga disebut Matsumoto Diesel Generator Di mesin ini tidak lupa dilengkapi beberapa Atau juga perlengkapan dari mesin ini Oke yang pertama saya jelaskan di sini Terdapat corong fungsinya untuk masuknya pelumas Dan juga masuknya bahan bakar solar Nah yang kedua di sini terdapat soket Untuk menyambungkan aliran listrik yang digunakan Nah di sini dilengkapi juga dengan manual book Kunci pintu-pintunya Yang terakhir di sini terdapat part cadangan Di sini ada genset head cover Terdapat dua piece Di sini ada cover muffler atau tutup kenal pot Dan di sini juga ada oli filter Selanjutnya di sini ada gasket kenal pot Di sini juga terdapat saringan solar Dan yang terakhir mesin ini dilengkapi juga Dengan empat roda Yang sudah terpasang Dan mesin ini juga dilengkapi seperti ini Fungsinya untuk mundur Menarik mundur atau memajukan mesinnya Seperti ini Selanjutnya di sini ada untuk masuknya bahan bakar Berkapasitas Itu 20 liter Untuk kapasitas oli atau pelumas mesin Itu berkapasitas 3 liter Untuk masuknya pelumas Dari sini Dan untuk pengurasan Lewatnya sini Dibuka tutupnya dia akan keluar Mesin ini juga dilengkapi dengan air coolant engine Artinya Dia dilengkapi dengan kipas Berputar Pergerakan mesin Untuk mendingan suhu dari mesin Agar pemakaiannya lebih stabil Pada saat pengoperasian Dan apabila pintunya Kontrol paklobok ini terkunci Kita bisa matikan mesin dari Emergensi Di bagian sini Dari kontrol panel book ini Dari mesin ini dilengkapi dengan digital Atau smart gain Digital ini berfungsi untuk mengetahui Voltase Power Dan frekuensi Kelebihan dari digital ini Apabila terjadi kerusakan Part Di bagian mesin Dia akan Menyalah atau Kedap-kedip Menandakan adanya masalah Di bagian part Bagian mesin Dari tipe mesin ini juga Dilengkapi dengan kunci kontak Posisi off On Star Seperti ini Selain itu Mesin ini juga dilengkapi dengan NCB Atau Circuit Bracket Berkapasitas 80A Dari mesin ini juga dilengkapi dengan Overload Berkapasitas 20A Overload ini Berfungsi untuk Apabila melebih kapasitas Posisi Posisi Overload ini akan keluar atau di off Seperti ini gambarnya Dari tipe mesin ini Dilengkapi juga dengan socket Terdapat 2 soket Berkapasitas 1 pas Untuk 1 soket ini Berkapasitas 3500-4000 Disini juga dilengkapi dengan overload Layang ini Dilengkapi dengan Soket ATS Atau Automatis Stutter Suite Yang berfungsi untuk Apabila Matinya listrik dari PLN Dia akan secara otomatis Hidup sendiri Apabila Menggunakan Box ATS Dan untuk Bait yang di sebelah sini Dia akan mengeluarkan arus Maksimal Sebanyak 15.000 Kilowatt Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih sudah menonton!